Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung saja buka dalamnya. Dan ini dia. Ini ada baut koplingnya. Kita keluarin dulu. Baut kopling sama per kopling. Kita keluarin dulu barangnya. Nah, dan ini dia barangnya. Ini bahannya hampir sama kayak, bukan hampir sama lagi sih. Kayaknya emang sama kayak ori bahannya. Jadi, kalau masalah keawetan pasti awet lah. Ini dia dalamnya. Kita bor dulu paling. Jadi kita bor kayak kemarin lagi sih. Di lubang-lubangin. Buat sirkulasi oli. Biar olinya naik ke kampas. Soalnya ini gak ada lubang sama sekali. Kalau yang standar WR sih masih ada lubangnya. Cuma kecil-kecil. Kalau ini gak ada sama sekali. Jadi, ini dia 6 pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Dan ini dia pair. Pair koplingnya. Ini udah dapet pair koplingnya. Udah include. Cuma kalau kampas kopling kita beli sendiri. Gak dapet. Ini dia. Oke, jadi langsung aja kita mau. Mau langsung gue ini dulu sih. Mau gue bor dulu ini. Biar nanti tinggal pasang. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke lanjut. Jadi ini udah dibor. Rumah koplingnya tadi barusan. Jadi kita langsung aja lanjut ke. Dealer. Pasang di dealer. Sebenarnya ada sih bengkel. Cuma gak buka kayaknya tutup. Bengkel langganan. Jadi yaudah kita pasang di dealer aja. Jadi buat kalian yang mau nyoba. Tapi enak sih. Katanya ngaruhnya kalau pair 6 itu dia lebih apa. Lebih merata. Jadi nekan kampas koplingnya tuh lebih merata. Kalau pairnya 6. Kalau pairnya 4. Kurang. Ini pake punya Fiction Old. Kalau pake R15. Sama juga sih R15 juga. Cuma kalau untuk R15 dia pair. Pair koplingnya 5. Kan kalau standarnya 3. Kalau yang racing kayak gini dia 5. Kalau yang untuk R15. Karena dia sleeper clutch. Itu merek SIS. Harganya tuh. Kalau SIS agak mahal sih harganya. 400an. 450 kalau gak salah. Kalau ini kan cuma 270. Kan kalau. Bagian kopling WR dia lebih ke Fiction miripnya. Soalnya dia kan belum sleeper clutch. Belum ASIS sleeper clutch. Kalau R15 V3 kan dia. Bagian koplingnya udah pake ASIS sleeper clutch. Jadi beda sama Fiction. Eh ya sama WR maksudnya. Makanya pemarin pas dibuka. Beda bentuk apa. Kampas koplingnya juga. Oh setengah hari doang kayaknya. Kalau apa. Hari Jumat. Servisnya. Tapi gak tau deh. Coba kita tanya. Servisnya tutup. Buka. Tutup. Buka. Mau ngapain? Oh buka. Mau ganti apa? Ganti rumah kopling. Kopernya aja. Pasang aja sih. Oke. Kita masukin dulu motornya. Untung sepi cowok. Biasanya itu rame kalau jam segini. Kalau rame ya antri lagi. Disini. Oh dia naik-naikin. Satu dua tik. Pasin. Pasin. Eh gak nyampe. Eh gak nyampe. Apa sih? Nanti? Udah berat. Ini dia. Eh. Kehari. Kehari. Neet. Eh. di tukang bubut sama sih kayak kemarin dibornya tuh 1 2 3 terus 4 5 pokoknya bagian ini ya dibor semua dikasih lubang terus sama ini ini juga nih nih kelihatan gak sih 1 2 3 terus ini diselang-seling sih lubangnya jadi satu lubang satu enggak satu lubang satu enggak gitu doang sih kalau mata bornya gede kalau mata bornya kecil dibor semua enggak papa kalau gede harus selang-seling takutnya nanti kebedaan lubangnya kebanyakan ini banyak sama keori ini pernya kalau perbawaannya yang bawaan kampas ini dia eh kampas lagi bawaan rumah kopling ini dia ini sih agak lembek nih karena kan emang enam pakai enam kalau keras keras sekali pakai enam nanti kopling nggak bisa dipencet jadi jadi segini cukup itu lagi dibongkar blok kanannya ditap dulu olinya olinya masih baru sih baru kemarin ganti jadi iya kita dulu itu yang terbaru udah kepasang yang bawahannya ukurannya sama karena pakai punya fixion out jadi udah PNP tinggal pasang paling lubang-lubangin aja sih lubang-lubangin maksudnya kayak gini jadi tinggal pasang nggak ada ini perubahan apapun oke jadi ini udah kepasang tuh udah lagi distel koplingnya nggak nggak keras sih koplingnya jadi masih masih apa masih lembutlah nggak keras-keras amat biarpun 6p tapi karena pakai kopling yang ini pernya kalau pakai yang ganti yang racing yang keras tambah 6 mungkin lebih keras lagi ini mau beli ini dulu keluar beli minum haus ntar kita balik lagi Oke udah beres Aduh jepit lih dia udah beres kita lanjut balik Hai pengen nyoret tapi nyoret kemana hahaha koplingnya ini sih empuk nggak keras-keras amat cuma agak ini aja sih terlalu dekat koplingnya nggak tahu kalau distel dari sini bisa nggak soalnya nggak terlalu suka kopling dekat lebih enak kalau jauh gitu nah ini udah enak kayak gimana gitu kalau koplingnya detrapah terlalu dekat udah cukup lah segini asli emang enak kalau pakai 6p water lompat-lompat anjir kaget tadi Cuma kalau koplingnya agak jauh lagi Lebih enak Terlalu dekat sih Maksudnya mainnya sedikit gitu Kalau terlalu dekat Ini apalagi kalau di borap Cuma sayang motor buat harian Buat jalan-jalan jauh Jadi nanti aja lah borap Nomor dual Nomor terakhir gitu Yang penting nyaman dulu dipakai buat Apa harian udah Gak usah kencang-kencang Mau kemana sih? Mau ngejar siapa gitu Rosy udah pensiun soalnya Oke jadi Jadi mungkin sampai disini aja videonya Jadi buat Aduh ini apa ini Nyangkut Ini buat kalian yang mau ganti Ganti aja Mungkin bisa pake Yang tadi saya bilang Solusi apa Murahnya Kampas koplingnya Pake Scorpio Sama ya Beli itu Tadi apa namanya Rumah kopling yang 6 per Biar lebih enak Soalnya Cuma ya nanti aja lah Diborap Soalnya ini motor kan Sering dipake hari-hari Terus jalan-jalan jauh juga kan Jarang keluar Tapi sekalinya keluar Jauh co Jadi ya Masih mikir-mikir dulu Mau borap Nanti aja lah Yang penting mah Udah nyaman aja Buat harian udah Segini mah cukup Standaran buat harian Kencang-kencang Mau kemana sih? Mau ngejar siapa? Mau ngejar Valentino Rossi Valentino Rossi mah udah Pensiun cu Baru tadi malam Eh iyo kemarin Beritanya Lah kok kebawah Longgar nih Ntar dikencengin Ini jual rencana Mau ngejual Apa USD nya sih Tapi jual santai Kalau ada yang Cocok nawarnya Yaudah baru dilepas Aduh ini terlalu kekini Oke Jadi cukup sampai disini aja Videonya Mau tidur dulu bentar Istirahat Nanti konten selanjutnya Konten apa lagi Ditunggu aja Oke See you next video Sampai jumpa di 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 video